guys hari ini aku beli ini nih ini namanya apa namanya apa hati ayam guys tuh hati ayam tapi yang ini ya bukan yang anunya tuh bukan ampelanya tapi yang kulitnya itu aku sukanya yang kulitnya gini guys tuh kita ini sudah dipotong-potong sendiri ya potongan sendiri dipersihkan sendiri dan ini sama Mie Wow minyak jadi kasih air ini sudah ditirikkan seperti ini Oh kemudian tadi beli ini guys tuh sawi ini ada roiko rasa ayam kemudian tadi beli bawang merah bawang putih ini nah kemudian ini guys bumbunya nih bumbunya nih buang putih buang merah lombok garam apalagi jahe-jahe ya sepenting jahe ini tuh nah gitu ya guys kemudian diberi merica kemudian kita ulok-ulok sampai halus seperti ini nyalakan kompornya guys tuh terus iris-iris lagi bawang putihnya nih tuh dibuka bawang putih dulu dikupas ini guys dikasih kecap padahal belum matang nggak kasih kecap kalau dikecapin dulu dimana-mana tuh dimasukannya dikecapin ini dikecapin dulu guys lucu tuh mehnya mehnya dikecapin dulu eh keren nggak buat minyak buat ya menyak itu loh kok itu yang jelek kita buat minyak goreng goreng oh bumbunya kita iris-iris ya tuh buang merah bawang putihnya iris-iris aja nggak diulek-ulek langsung ditumis nah yang lagi nonton ya normalisa jamal hahaha tuh ada pokinya normalisa jamal hahaha pokinya kelihatan tangannya aja kita iya kita buat guys wow empelak empelok empelak api ayam guys tapi yang kulitnya ini kejangan yang kayak daging apa sih itu aku nggak suka hahaha memang tengaja pilih yang gitu nih wuuh kak oseng-oseng wuuh mantap wuh baru dibuat ini pulang ya apa isinya kak oseng-oseng wuuh kemudian diberi bumbu ini guys yang diulek-ulek tadi ya nah kita taruh disitu wuuh bumbunya awas kita aduk guys kita aduk mati wih wih kita aduknya biar rata bumbunya ya nah kemudian kita iris-iris ini guys sawi itu sawinya kita iris-iris nah itu dipisah dulu dipisah guys daunnya sama batang ya sambil kita aduk guys ini kita pisah dulu guys daunnya sama batang jangan dicampur ini jangan dicampur ini berat ya dicampur ini harus nyaman nah ya sini batangnya ini bonggolnya kita buang guys kita aduk-aduk lagi ada airnya guys ini iris-iris tuh batangnya oke kita buat guys apa namanya sawinya batangnya kita aduk lagi ini kulit daunnya kita iris-iris juga tuh daun sawinya kita kasih bumbu guys rasa ayam raiko rasa ayam nah belum balik kembas kita buat lagi guys daunnya tadi batangnya sekarang daunnya daun sawinya aduk-aduk lagi aduk-aduk lagi gak tau nih rasanya gimana guys aduk terus campur jadi satu kita buat lagi minyak guys ya ampun jadi satu guys gimana nih rasanya guys ayo 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 yang mau pesan satu porsi cuma lima ribu saja hahaha lima ribu saja guys ini jadi 20 porsi udah 100 ribu lah tapi ujungannya gak ada 100 ribu ujungannya 50 wah lumayan dong nah wow oke guys wow ini sudah matang ya wow kita cobain dulu jangan masak kurang apa ya hmm hmm pas ya enak mantap oke kita matikan guys saatnya kita makan 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 oke guys saatnya makan ya guys Alhamdulillah ya tadi barusan kita goreng-goreng sendiri oseng-oseng sendiri ini saatnya makan ya guys oke guys selamat makan ya Bismillahirrahmanirrahim hmm 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 nempek makan hmm 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 tumprin hari ini panas ya hmm hmm malam udah mana pedas ini mana pedasnya serba-serba panas ya nasinya panas semuanya serba panas bangkit dari kubur kemana wu enak aku ada pernah kan mendengarkan mau kendaraan ini anu berlambat disini naik dasarnya gitu nebut perasaanku beneran laki kalau penang kalau ada nebut makanya kalau lewat sini ada penang darahnya santai mantep guys lapar-lapar ada makanan halal-hala yoga ini kopinya yoga nasinya sedikit tapi kok kenyang 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 banget perutku nasinya sedikit tapi ini banyak iya iya ya besok jumat alhamdulillah Alhamdulillah oke guys jadi itu aja selaku kali ini ya guys menggoreng ngoseng-ngoseng empal ayam sama campur mie sama apa namanya sawi oh ya guys bagi kalian yang baru saja menemukan vlogku ini jangan lupa di subscribe ya di sugianto1974 dan di tekan loncengnya jadi kalau kalian tekan loncengnya itu nanti kalau ada video-video saya terbaru itu nanti akan kalian diberitahu dan bagi bagi yang sering nonton video aku ucapkan terima kasih semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semuanya guys walaupun sekarang YouTube ini dia apa ya guys eh dia itu model kayak sombong apa ya karena kan sekarang banyak yang ke YouTube kan seorang banyak yang mau jadi YouTube jadi mereka itu kayak angkuh gitu uh banyak yang upload jadi makanya sekarang tuh susah guys mencari cuan atau dolar di YouTube itu susah banget karena kan sekarang bagiannya itu mahal kan warang apa sebenarnya beda banget kayak yang dulu guys kalau dulu kalau nggak salah 70-30 apa itu 70 kitanya 30 nya di YouTube sekarang malah hampir sama-sama ya kalau nggak salah malah lebih banyak YouTube makanya penghasilannya itu sekarang susah mencari penghasilan di YouTube itu padahal kalau ada saingannya ya selain YouTube gitu video tapi selain YouTube mungkin bisa ya dia situ alternatif lainnya dan tapi maksudnya itu saingan dia lebih banyak gitu loh dihargai gitu loh kalau kita kan sekarang dihargai YouTube nggak terlalu banyak lagi apalagi sekarang ada pajak lagi kan jadi udah susah sekarang guys kalau nggak ibaratnya hobi hobi ya gitu ya hobi dan memang apa istilahnya itu dan bener-bener buat saya saya juga tiap hari upload ya penghasilannya tidak tidak sesuai ya tidak sesuai dengan kita upload upload tulisan bisa berapa GB guys mahal kalau nggak pakai WP belum tiap hari kita ngeditnya gitu jadi sekarang tuh nggak seimbang sih ya apalagi sekarang kalau belum dimonetasi sudah ada iklannya gitu banyak iklannya tapi hasilnya sekarang sedikit nah gitu guys tapi mau gimana lagi ya sebenarnya aku malas juga guys buat YouTube sekarang agak susah nggak dihargai sama sekali sama YouTube sedikit bang hasilannya guys nggak sebanding dengan kita membuat gitu lah kalau misalkan ada lagi saingan misalkan ya video juga tapi video tapi saingan itu ya YouTube juga tapi saingan gitu dan dia dia menghargai begitu jadi banyak karya kita gitu ya lebih banyak lah daripada YouTube sekarang YouTube bertingkah dibanding bahasa banjirnya karena teman-teman banyak yang upload kan apalagi sekarang susah guys harus seribu subscriber dan empat ribu jam tayang susah banget susah makanya apalagi sekarang peraturan YouTube waduh jadi sedikit sedikit copyrex sedikit blog makanya susah sekarang ya sama YouTube nih semakin ketat andainya kalau ketat nggak apa-apa ya guys aku suka saja copyrex copyrex aku suka-suka saja tapi tolong penghasilannya itu jangan di cut ini sudah apa istilahnya peraturannya itu sudah ketat banget penghasilannya di cut sama YouTube dipotong sama apalagi ada pajak yaudah pokoknya kalian kalau nggak modal nekat ya buat YouTube atau kalian sudah terkenal duluan kayak artis ya mungkin daripada apa ya mungkin daripada mencari penghasilan lain ya dari YouTube kalau dari artis kan mungkin banyak yang nonton ya guys sudah terkenal duluan jadi banyak yang nonton kalau kayak kita ini mulai dari Inos susah banget mengangkat YouTube kita gitu guys malah semakin hari semakin sedikit yang nonton dan penghasilannya juga tambah sedikit nggak tambah-tambah banyak yaudahlah itu curhat gue guys kayak semoga kalian ter共ak ada tribut non lupa di subscribe like komen di share di tenaga loncengnya oke udah 척